Beredar luasnya sebuah video yang merekam seorang guru pria paruh bayam jadi sasaran bullying siswa-siswanya mendapat beragam tanggapan masyarakat. Pakar pendidikan menilai video tersebut tidak patut karena guru seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anak didiknya. Video yang merekam adegan siswa SMK yang membuli gurunya mendapat aneka tanggapan dari para sedulur cowok tengah. Meskipun telah melakukan karifikasi, sejumlah warga mengaku hal tersebut tidak patut dilakukan oleh para siswa. Dan berikut komentar sederek jateng terkait video tersebut. Kalau bercanda ya jangan berlebihan ya itulah. Bercanda yang sifatnya mendidik ya kan naga lah ya. Itu karena terikam di memori mereka bahwa ternyata di sekolahan juga mengajarkan kekerasan, mengajarkan berkelahi dan lain-lain. Kalau bercanda tetap saja kurang ajar, karena sebagai siswa kita harus menghormati guru. Karena kalau itu bercanda buat beratam-beratam itu sama ajar, kurang ajar sama gurunya. Kita menganggap guru sekarang itu teman, tapi terlalu. Jadi teman tapi diuskohoknya teman sebaya. Jadi dia tidak ingat bahwa guru itu gurunya yang wajib diurumkan. Ini kan katanya hanya guyonan. Ya guyonan pun ya jangan seperti ini. Kosok guru diberlakukan kayak gini. Jangan sesuka-sesuka dia gitu. Harus menghormati. Pakar pendidikan menilai kasus video bullying siswa terhadap guru tersebut menjadi gambaran kemerosotan moral bangsa. Orientasi pendidikan yang hanya mementingkan kepintaran harus ditinjau kembali karena kebaikan peserta didik harus menjadi prioritas sebelum menjadi pintar. Bahwa pendidikan itu mestinya membuat orang baik moralnya dulu, baru cerdas otaknya. Pastilah dia good and smart. Bukan smart and good. Nah kita ini di Indonesia lebih banyak orientasi untuk memintarkan anak didik kita. agak mengesampingkan atau kurang mengoptimalkan pendidikan moralitas. Karena itu reorientasi ini perlu kita tinjau kembali dan kita laksanakan dalam rangka menghasilkan lulusan yang lebih bermoral. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah masyarakat kita. Video yang berisi bullying siswa SMKNU 03 Kendal kepada gurunya suntak menjadi perbincangan warga net. Guru dan pihak sekolah telah melakukan klarifikasi bahwa kejadian tersebut bukan kejadian sesungguhnya atau hanya bercanda. Widodo Setiawan melaporkan untuk net. Terima kasih telah menonton!